Pemirsa berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik hingga Desember 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 271.349.889 jiwa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 134.229.988 dan perempuan sebanyak 137.119.901. Dari jumlah 271.349.889 jiwa, diketahui jumlah keluarga mencapai 86.437.053. BPS menambahkan ada lima provinsi dengan penduduk terbanyak di mana Jawa Barat menjadi urutan pertama dengan 47.1 juta jiwa, Jawa Timur dengan 41.04 juta jiwa, Jawa Tegah dengan 37.10 juta jiwa, dan Sumatera Utara dengan 15.14 juta jiwa, serta Banten dengan 11.64 juta jiwa. Sebelumnya, pengumpulan data yang dilakukan BPS bersama dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini guna mewujudkan satu data Indonesia atau SDI. Sensus penduduk adalah program yang dilakukan 10 tahun sekali yang bertujuan untuk menghasilkan satu data kependudukan. Data hasil Sensus penduduk tahun 2020 dan data Admindo sekarang sudah menyatu. Melalui proses sinkronisasi inilah, dan juga dengan menggunakan input data yang diperoleh BPS dari Sensus penduduk 2020, tadi Pak Sekjen sudah menyampaikan bahwa jumlah penduduk dari Admindo pada bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp271,35 juta. Jadi kalau dilihat di sana, penduduk hasil Sensus penduduk Indonesia merefer kepada bulan September tahun 2018, sementara data dari Admindo mengacu kepada posisi bulan Desember 2020. ada kenaikan karena ada laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,14% dari bulan September dan bulan Desember.